Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memastikan akses yang adil ke semua negara untuk vaksin COVID-19. WHO menyiapkan fasilitas yang dinamakan COVAX untuk pendistribusian vaksin secara proporsional. Dirjen WHO, Tedros Jebreyesus, menyatakan fasilitas COVAX saat ini sedang bekerja untuk memastikan akses yang adil karena hampir 200 kandidat vaksin yang sedang memasuki fase uji klinis. Fasilitas COVAX menargetkan dapat menyediakan 2 miliar dosis vaksin pada akhir tahun 2021 dengan fokus utama kepada tenaga medis dan orang yang rentan terhadap virus seperti lansia. Tedros meyakini vaksin menjadi jalan untuk mengakhiri pandemi dan memulihkan ekonomi dunia. Terkait dengan akses vaksin COVID-19, beberapa pemimpin negara dalam pertemuan perserikatan bangsa-bangsa meminta komunitas internasional untuk membuat vaksin COVID-19 tersedia untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!